Halo people with spirit opening pada kali ini kita akan coba untuk membuat tampilan yang berbeda pada bagian mobile device jadikan webflow ini membantu kita untuk membuat website yang lebih responsif tanpa harus menggunakan coding jadi kalian pilih menu yang mobile portrait ini, lalu untuk yang kolom kedua itu bisa kalian hidden atau di bagian display ini kalian bisa klik hidden oke, maka akan tampil seperti ini ya, tapi ketika kita kembali kepada tampilan laptop ataupun tablet, dia masih memiliki menu tersebut hanya pada bagian smartphone untuk yang portrait saja oke, baik, sekarang kita akan coba untuk publish kepada selected domains lalu kita akan uji coba ya apakah tampilan tersebut sudah berhasil disini kita pilih klik begini saja kalian bisa klik kanan lalu pilih inspect lalu kalian pilih ke bagian mobile nah, maka itu akan berubah ya oke, di laptop aman di mobile dia akan seperti ini oke, nah sekarang karena kita sudah menggunakan warna biru tersebut disini akan saya gunakan lagi jadi saya copy kode hexnya untuk background lalu di website ini lalu di website ini juga saya akan gunakan warna hitam oke, jadi semuanya sudah hitam ya nah, untuk tampilan mobile portrait disini juga bisa kita hilangkan alias kita akan pilih kolom 2 lalu di bagian display ada display non oke setelah itu kita publish lagi setelah berhasil dipublish sekarang kita coba refresh lalu kita akan tampil kepada mobile L nah, maka sudah tidak ada tersedia menu lagi pada bagian mobile sekarang hanya pada bagian tablet saja karena pada bagian tablet juga belum rapi ya nanti akan kita coba rapikan oke terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya selamat menikmati